Narkoba Asal Cina Petugas menyita 159 kg sabu, 3.000 butir pil ekstasi, dan 5.300 butir obat terlarang. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Mendapatkan pelaku yang pada saat itu sedang melaksanakan transaksi dengan inisial ES yang bersangkutkan sedang menerima penyerahan barang jenis narkotika di sebuah bengkel. Pada titik koordinat 044830 Dintang Utara dan 980430 Timur, di perairan Kroeng, Perla, sekitar 17 nautical mile dari Kuala Langsa, kita berhasil menyergap satu kapal kayu. Sementara itu Kapolda Riau bersama TNI Wakil Gubernur dan Perwakilan Masyarakat Adat memusnahkan 35 kg sabu, 580 butir pil ekstasi, 2 kg ekstasi serbuk, dan 87 kg ganja kering asal Aceh. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan dari 291 tersangka dalam sebulan terakhir. Dengan pengungkapan ini, 271 ribu warga Indonesia bisa diselamatkan dari bahaya narkoba. Betapa kita sudah dalam keadaan yang penting, bahwa narkoba sudah menjadi pemicu kejahatan. Narkoba yang memicu mereka. Bagaimana anak-anak, para pelaku itu tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa kemanusiaan lagi ketika mereka lakukan kejahatan itu. Dan saya rasa ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk sekarang kita berantas narkoba supaya juga berantas kejahatan. Untuk memerangi narkoba, Pol Dariau juga meluncurkan Pusat Layanan Aduan di nomor 08177523131. Tim Liputan Ainews melaporkan.